Ya, Nasruban Ingrum menjalani pemeriksaan di KPK untuk pertama kalinya sejak menjadi tahanan KPK. Anas didampingi oleh pengacaranya, yaitu Adnan Buyung Nasution. Hari ini Nasruban Ingrum menjalani pemeriksaan perdana di Komisi Pemerintasan Korupsi setelah dijebloskan ke dalam tahanan hari Jumat minggu lalu. Turun dari mobil tahanan, Anas langsung dikerebuti puluhan wartawan yang sudah menunggu di depan gedung KPK. Anas diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek hambalan dan proyek-proyek lainnya. Ya, betul. Ini kali pertama saya diperiksa sebagai tersangka. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan awal bagi saya untuk menyampaikan hal-hal yang nanti ditanyakan. Saya berharap ini jadi alinia awal untuk menemukan keadilan dan kebenaran. Terima kasih ya. Anas selalu dikiring petugas memasuki ruang tunggu steril KPK. Pada tanggal 10 Januari lalu, KPK batal memeriksa Anas karena pada saat itu ia tidak didampingi oleh kuasa hukum. Namun kali ini, Anas didampingi oleh pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Menurut Buyung, kasus yang menyerat Anas ini syarat dengan unsur politis. Karena perkara Anas ini kan banyak ada nuansa politiknya. Ya, karena itulah saya merasa perlu mendampingi Anas. Ya, apa mungkin yang aku kosa politik, saya kira jelas semua tahu kan. Dari gedah itu, Tanah Suci, Presiden SBY, meminta KPK supaya menyelesaikan petugas Anas. Ini kan suatu perintah. Ya, seharusnya KPK menolak diperintah-perintah begitu. Selain Anton Buyung, Anas juga didampingi beberapa pengacara lainnya. Di antaranya adalah Firman Wijaya, Patra M. Zain, dan Karel Tikualu. Dari Jakarta, Hana Puspita, Agung Dul, TV One mengabarkan. Ya, dan kini kita menuju ke gedung KPK. Sudah ada rekan Hana Puspita yang akan mengabarkan bagaimana pemeriksaan terhadap Anas Urbani Rum. Hana. Ya, pemirsa hingga sore hari ini, mantan ketemu Partai Demokrat Anas Urbani Rum masih menjalani pemeriksaan di dalam gedung KPK. Anas tadi tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi, dan ia hari ini merupakan pemeriksaan perdanaannya sebagai tersangka setelah dirinya ditahan oleh tim penyidik KPK pada 10 Januari 2014 yang lalu. Dan tadi berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Anas Urbani Rum, Yanni Adnan Buyung Nasution, menjelaskan bahwa tadi dirinya menginstruksikan kepada Anas untuk bungkam saat ditanyai oleh penyidik dengan sejumlah pertanyaan. Alasan Adnan Buyung Nasution menyuruh Anas untuk diam adalah karena hingga saat ini tim kuasa hukumnya belum mendapatkan kejelasan dari tim penyidik KPK mengenai surat panggilan pemeriksaan terhadap Anas yang disebutkan bahwa Anas diduga menerima gratifikasi terkait proyek hambalang dan atau proyek-proyek lainnya. Dan kata-kata dan atau proyek-proyek lainnya inilah yang masih menjadi tanda tanya bagi para kuasa hukum Anas Urbani Rum, dan mereka masih meminta kejelasan dari tim penyidik KPK. Namun tadi jurubicara KPK Johan Budi dalam konferensi persnya menyebutkan bahwa hari ini Anas tetap diperiksa, Anas pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh tim penyidik. Dan ini artinya tadi pernyataan yang dilontarkan oleh Adnan Buyung Nasution tidak sesuai dengan perkataan dari jurubicara KPK Johan Budi. Namun kemudian salah satu anggota kuasa hukum Anas lainnya, yaitu Firman Wijaya, kemudian menjelaskan kembali bahwa tadi atau hingga saat ini Anas pun masih menjalani pemeriksaan di KPK. Tadi Firman Wijaya sempat mendampingi Anas saat ditanyai sejumlah pertanyaan oleh para penyidik. Dan Firman menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Anas Urbaningrum hanyalah pertanyaan seputar nama, kemudian riwayat pekerjaan, dan lain sebagainya. Belum sampai ke materi atau substansi pemeriksaan. Dan pihak dari kuasa hukum dari Anas hingga saat ini masih meminta kejelasan dari pihak KPK. Dan selain Anas Urbaningrum, hari ini KPK juga memeriksa Wakil Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Akil Mukhtar. Dan perkembangan terbaru mengenai Akil Mukhtar ini, tadi humas dari BNN, Nyanyi Sumirat, mendatangi gedung KPK. Ia menyatakan bahwa hendak memeriksa Akil Mukhtar dalam kasus narkoba. Pada saat itu, di ruangan kerja Akil Mukhtar ditemukan beberapa linting ganja. Dan tadi Sumirat menyatakan bahwa Akil Mukhtar ditetapkan sebagai tersangka karena ia diduga sebagai pihak yang memiliki, menguasai, ataupun juga diduga sebagai pihak yang menyediakan barang-barang haram tersebut kepada pihak lain. Namun, saya ditanyai kepada KPK, dan KPK belum dapat memastikan hal tersebut kepada BNN.